Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi melantik langsung 7 pejabat utama Eselon 2 di lingkungan pemerintahan Kota Sukabumi. Pelantikan yang berlangsung di ruang pertemuan balai Kota Sukabumi tersebut dihadiri juga oleh wakil Wali Kota Sukabumi, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi, serta dinas terkait lainnya di lingkungan pemerintahan Kota Sukabumi. Dalam keterangannya, Wali Kota Sukabumi menyebutkan, rotasi jabatan yang dilakukan ini merupakan hal rutin yang dilakukan pemerintah Kota Sukabumi untuk meringkatkan mutu pelayanan yang ada bagi masyarakat. Hari ini ada 7 pejabat tinggi pertama JPT yang kita lantik. Ini prosesnya adalah proses kita lakukan proses mutasi. Karena masih ada sekitar 3 lagi jabatan yang kosong yang akan kita lakukan proses open bidding ke depannya. Nah setelah pelantikan ini kita lakukan open bidding untuk mengisi kekosongan yang ada. Targetnya Pak untuk mengisi kekosongan itu kapan Pak? Saya berharap ya sebelum masa jabatan berakhir harus sudah terisi, jangan sampai ada kepala dinas yang kosong, enggak ada kepala dinasnya. Pesan-pesannya Pak bagi para pejabat yang baru? Tadi saya titipkan kepada 7 orang pejabat yang dilantik hari ini, segera lakukan konsolidasi internal, kemudian lakukan percepatan, khususnya saya titipkan pesan kepada DPM PTSP tadi, karena dengan percepatan infrastruktur maka investasi akan berdatangan ke Kota Sukabumi. Permudah para investor kemudian berikan layanan yang terbaik dan libatkan teknologi dalam konteks membuat perizinan-perizinannya. Sementara itu terkait proses seleksi terbuka terhadap kekosongan pada tiga jabatan yang kosong saat ini, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dida Sembada mengatakan saat ini sudah mulai dilakukan berbagai tahapan yang diperlakukan dalam proses seleksi terbuka jabatan. Dirinya juga menyebutkan ditargetkan sebelum berakhirnya masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Sukabumi nanti. Kekosongan yang ada pada posisi-posisi jabatan tersebut akan dapat terisi sehingga tidak menjadi PR baru bagi pejabat wali kota Sukabumi ke depannya. Sehingga jelas, tiga jabatan yang kosong itu adalah dinas sosial, kemudian diskusif, dan satu setempat ri. Sehingga secepatnya kita akan shelter tiga jabatan itu, dan tentu kita upayakan selesainya dikirun waktu sampai dengan September atau sebelum Pak Wali mengakhiri masa jabatan ini. Direncanakan mulai kapan Pak akan dilakukan proses seleksi? Pertama kita melakukan pengumuman di website. Hari ini sudah tayang di website setelah pelantikan ini, jabatan-jabatan yang akan kita buka shelter untuk di open bidding ya, diisi oleh teman-teman yang untuk naik ke JPT. Dalam proses pelantikan yang dilakukan tersebut terjadi rotasi jabatan di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi saat ini dipimpin oleh Reni Rosi Damut Maina, Kemudian Kepala Bapeda Kota Sukabumi saat ini dipimpin oleh Asep Suhen Drawan, Sedangkan Kepala BKSDM Kota Sukabumi saat ini dipimpin oleh Didin Syaripudin. Untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi saat ini dipimpin oleh Puncul Sehepul Hayat, Sedangkan Kepala DPM PTSP Kota Sukabumi saat ini dipimpin oleh Iskandar. Selain itu, untuk asisten daerah tiga Kota Sukabumi saat ini dijabat oleh Muhammad Hasan Asari, Dan untuk staf ahli Kepala Daerah Kota Sukabumi saat ini, Dijabat oleh Andri Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispusip Da Kota Sukabumi. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julbikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.